selamat menikmati selamat menikmati sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu diantara taman-taman surga kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa'ada amin salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada tunjukan kita Nabi Besar Muhammad selamat menikmati kepada keluarganya sahabatnya dan umatnya yang setiap ketentunannya hingga dekat nanti para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap mendengar Radio Fika Insani 88.8 FM dan juga para pemirsa UVTV yang semoga senantiasa dirahmat oleh Allah asal wa jadu salah satu peristiwa yang mengerikan pada hari kiamat adalah dikumpulkannya manusia ibadah mahsyat kumpulkannya manusia di padang mahsyat dan peristiwa tersebut diawali dengan dibangkitkannya manusia dari kuburan mereka masing-masing ayat yang kedua sebagian ulama menafsirkan bumi mengeluarkan isinya isi bumi menurut sebagian ulama tafsir adalah jasad-jasad yang dikubur di dalamnya semuanya akan dikeluarkan semuanya akan dikeluarkan tentunya setelah tubuh mereka putih kembali dengan cara diturunkannya hujan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari langit untuk menumbuhkan kembali jasad yang sudah hancur diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW tubuh itu akan tumbuh kembali seperti tumbuhnya tanaman ketika dia disiram dengan air setelah tubuh tubuh tadi kembali seperti semula barulah malaikat meniupkan sangka kalah untuk kedua kali ini tahu-tahu mereka semuanya bangkit menunggu menunggu keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan yang menarik untuk kita perhatikan bahwa bangkitnya manusia pada saat itu dari satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda rupanya berbeda-beda rupa dan wajah dan yang paling menonjol perbedaan saat itu adalah anda di dalam wajah manusia karena wajah itu adalah sesuatu yang pertama kali kita lihat ketika kita bertemu ketika antun bertemu dengan orang lain makanya antun melihat pertama kali apanya wajah bukan tangannya bukan kakinya bukan kerutnya tapi wajah karena dengan wajah itu kita bisa mengenali seseorang maka pada saat itu wajah para manusia akan berbeda-beda dan perbedaan tersebut bukan berawal dari rupa wajah mereka ketika di dunia bukan tidak mesti kalau orang ketika di dunianya putih kulitnya kemudian nanti pada hari kiamat wajahnya pun akan putih belum tentu orang-orang yang ketika di dunianya dikarunia oleh Allah kulit yang hitam kemudian lantas nanti pada hari kiamat wajahnya jadi hitam belum tentu orang yang ganteng orang yang cantik nanti pada hari kiamat pun wajahnya akan seperti itu dan juga gak usah berkecil hati orang-orang yang di dunia yang gak terlalu ganteng atau gak terlalu cantik bahwa itu tidak efek nanti di hari kiamat serba-serbi wajah pada hari kiamat bukan ditentukan bagaimana wajah kita di dunia bukan akan tetapi semuanya itu kembali kepada perilaku kita ketika kita di dunia ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang wajah manusia pada hari kiamat beragam akan tetapi kalau kita klasifikasikan maka kira-kira ada dua jenis wajah putih dan hitam putih dan hitam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 160 surat Al-Imran ayat 160 Allah azza wa jalla berfirman yawmatab yawmatab wujuhu watas waddu wujuhu pada hari itu hari apa hari kiamat tab yawdu wujuhun ada sebagian wajah putih bersih watas waddu wujuhu dan ada sebagian wajah hitam kelam yawmatab 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 yawdu wujuhu watas waddu wujuhu pada hari itu sebagian wajah putih bersih watas waddu wujuhu dan sebagian wajah hitam kelam dari ayat ini kita bisa membagi sekilas bahwa wajah manusia pada hari kiamat terbagi menjadi dua ada yang putih dan ada yang hitam dan nanti yang putih ini akan disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ayat yang lain berseri-seri bercahaya bersinar gembira sedangkan wajah yang hitam dalam ayat-ayat yang lain akan diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wajah itu akan berdebu akan suram akan pucat akan muruk dan nanti akan kita bawakan insyaAllah ayat-ayat tersebut dan nanti dan tadi kita sudah sampaikan bahwa hitam dan putihnya wajah seseorang itu tidak tergantung warna warna kulitnya ketika di dunia diriwayatkan dari Ibn Abbas radiyallahu anhumah bahwa beliau berkata sesungguhnya amal salih kebajikan itu akan menghasilkan cahaya di dalam hati wabiyya'an dan sinar di wajah dan para ulama kita menjelaskan bahwa sinar yang ada di wajah itu merupakan efek dari cahaya yang ada di dalam hati semakin seorang memperbanyak amal salih yang dia lakukan maka akan semakin bersinar wajah dan efek dari amal salih tadi akan memperluas rizki seseorang sudah berapa efeknya ini tiga yang pertama cahaya di dalam hati yang kedua sinar di muka yang ketiga keluasan dan kelapangan rizki wakuwatan fil badan dan kekuatan fisik kalau kita perhatikan bahan-bahan kita dahulu yang gak neko-neko usia 60 tahun 70 tahun fisiknya masih sehat segeri berbeda dengan kita yang terlalu banyak neko-nekonya sehingga usia baru berapa kepala tiga kepala empat sudah lari saja gak kuat ini yang keberapa yang ke empat yang kelima ketaatan seseorang itu akan menyebabkan dia dicintai oleh manusia atasan bos komandan kalau pengen disegani dicintai sama bawahannya bukan dengan memasang muka yang serem bukan dosen kalau mau dihargai sama mahasiswanya bukan menjadi dosen yang killer bukan taati perintah orang-orang otomatis akan dicintai karena hati para manusia ada di tangan Allah yang akan membolak balikkan hati manusia adalah Allah subhanahu wa ta'ala berapa keuntungannya dari iman sebaliknya kata beliau wa inna lisayyiyati dosa yang dilakukan oleh manusia akan mengakibatkan sawadan fil wajah hitamnya wajah 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 dan gelap di dalam hati sama cahaya yang ada di hati sebagai efek dari perbuatan amal soleh yang dilakukan oleh hamba akan menerangi wajah seseorang begitu begitu gula gelapnya hati dari efek dosa dan maksiat akan merempet sampai membuat wajah seseorang menjadi hitam dua dan akan menjadikan fisik itu lemah yang keempat riski akan berkurang dan akan ditumbuhkan kebencian di hati para manusia kepada orang tersebut Anda yang disegani oleh bawahan Anda jangan senang dulu kalau Anda tetap disegani oleh bawahan Anda setelah Anda turun dari jabatan itu baru Masya Allah Anda yang kaya selalu dikelilingi oleh teman-teman Anda jangan senang dulu ketika Anda jatuh miskin mereka tetap mengelilingi Anda atau tidak kalau tidak berarti saat itu mereka mencintai dompet Anda bukan mencintai Anda kalau pengen kecintaan manusia akan terus taatlah kepada Allah makanya banyak ulama yang mereka saya ulangi makanya banyak ulama yang mereka itu tegas salah dikatakan salah benar dikatakan benar itu bikin orang marah gak bikin orang marah yang salah dikatakan salah yang sesat dikatakan sesat yang benar dikatakan benar yang hak dikatakan hak bikin orang marah terutama yang dikatakan salah salah akan tetapi walaupun marah akan tetapi hati orang-orang tersebut akan mencintai ulama salah satu ulama abad ini yang disegani oleh lawan dan kawan seorang ulama yang terkenal dengan nama Sheikh Bin Bas Sheikh Bin Bas Abdul Aziz namanya Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah Ibn Bas tapi lebih terkenal dengan Sheikh Bin Bas Rahimah Allah Ta'ala ini salah satu ulama yang disegani oleh lawan kawan rakyat penguasa dan hampir raja-raja yang bermasalah penguasa-penguasa yang bermasalah hampir-hampir selalu disurati oleh beliau dan suratnya masih tersimpan disini di dokumentasi beliau pernah ada seorang raja lagi nonton bola nonton apa bola maksudnya pertandingan bola jadi bukan bola ditonton kelas dunia nonton bola kelas dunia di stadion yang ada di negara dia ini raja Arab raja Arab tengah-tengah pertandingan lagi seru-serunya adhan apa adhan begitu dengar adhan raja itu langsung menginstruksikan kepada panitia IO-nya supaya menghentikan pertandingan itu saat ini padahal belum selesai babak gak tau pertama atau kedua saya gak tau maka IO-nya pun loh gimana ini belum selesai ini masa di scores untuk apa adhani ini bukan pertandingan antar RT atau RW ini pertandingan dunia masa di stop dengan adhan stop kenapa kenapa kau di stop saya gak mau besok disurati sama Sheikh Bin Bas saya takut disurati sama beliau ditegur padahal Sheikh Bin Bas ini bukan ulama negeri dia bukan ulama negeri dia bukan ulama negara dia bukan ulama negara negara di samping Saudi ini negara lain tetangganya Saudi mereka sangat segan sangat takut hanya sekedar di apa kesurati ditegur kenapa kemarin ada pertandingan bola waktunya adhan kamu gak berhenti takutlah kau hidup di dunia itu cuma sementara disebutkan ayatnya hadithnya rata-rata seperti itu Muammar Qaddafi pernah disurati sama beliau karena saat itu punya pendapat yang agak jalan Saddam Hussein pernah disurati sama beliau saat itu punya pemikiran yang kurang pas disurati di dalam dan luar negeri pernah suatu saat ada seorang punya pemahaman yang nyeleneh akhirnya diajak diajak bertemu oleh beliau untuk diskusi dibawakan dalilnya dibantah sama orang tersebut dibawakan lagi dalilnya dibantah dibawakan lagi dalilnya dibantah lagi intinya dia gak mau nerima dalil-dalil yang disampaikan oleh Sheikh Bin Bas selesai satu jam atau lebih diskusi itu tidak menghasilkan apa kemudian ketika akan pamitan Sheikh Bin Bas ini nangis nangis maka kemudian pihak yang nyeleneh tadi tanya antup kenapa nangis apa nangis karena kalah apa kalah debat saya itu sedih saya sedih seandainya engkau tetap bertahan dengan pendapatmu pemahamanmu yang keliru ini saya takut nanti kamu disiksa di neraka hanya dengan mendengarkan perkataan itu langsung dia katakan Sheikh saya tinggalkan seluruh pemahaman menyimpang saya cuma karena melihat apa air mata yang bersumber dari ketulusan hati saya debat kamu itu bukan karena apa-apa saya cuma takut saya sedih kalau kamu tetap bertahan di atas pendapatmu yang tidak benar ini saya khawatir nanti kamu dimasukkan oleh Allah penerakan semuanya orang awam rakyat jelata mahasiswa pengusaha pejabat semuanya menghormati beliau sehingga beliau pernah ditanya Sheikh kenapa apa rahasianya orang 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 itu semuanya menyegani engkau gak tua gak muda gak besar gak kecil gak laki gak perempuan apa rahasianya kata beliau Allah mungkin mungkin setiap kebenaran yang saya ketahui maka saya akan sampaikan dan saya tidak peduli apa kata orang dan saya akan usaha untuk amalkan kebenaran tersebut dan setiap ada kesesatan setiap ada kesalahan setiap ada penyimpangan saya akan jelaskan bahwa itu salah sesat menyimpang tanpa peduli apa kata orang namun saya akan tetap bersikap lembut kepada orang-orang tersebut tapi salah salah tapi saya akan katakan yang salah itu salah dengan bahasa yang halus maka kata yang tanya oh itu ya syekh rahasian dan itulah pembuktian yang tadi saya sampaikan semakin seorang taat kepada Allah semakin dicintai oleh manusia dan semakin dia berbuat dosa dan maksiat dia akan semakin dimenci kembali kembali kepada masalah hitam dan apa tadi hitam dan putih tadi saya sudah janjikan bahwa secara global wajah manusia itu ada yang putih ada yang hitam wajah yang putih ini tadi saya sudah sampaikan ayatnya yaitu surat al-imron ayat berapa 106 wajah yang putih ini dalam banyak ayat disebutkan bahwa wajah ini bukan hanya putih saja akan tetapi wajah ini wajah orang yang beriman juga wajah yang bersih dan berseri-seri selain putih wajah ini juga bersih dan berseri-seri Allah sebutkan sifat itu dalam surat al-qiyamah surat al-qiyamah ayat 22 sampai 23 dalam surat al-qiyamah ayat 22 sampai 23 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wujuhu yawma idhin nadirah ada sebagian wajah pada hari kiamat bersih dan berseri-seri kenapa wajah itu dibikin oleh Allah bersih dan berseri-seri kelanjutannya ila rabbih nadirah karena wajah ini dipersiapkan untuk melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan ini adalah salah satu kenikmatan terbesar yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman bahkan dalam beberapa riwayat nekmat ini nekmat bisa melihat wajah Allah lebih besar dibandingkan nekmat-nekmat lain yang ada dalam surga makanannya bidadarinya minumannya sungai-sungainya semuanya kalah dengan kenikmatan bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala karena kenikmatan itulah kenikmatan yang salah satu kenikmatan yang tertinggi maka manusia-manusia yang akan mendapatkan kehormatan mendapatkan nekmat itu dipersiapkan wajah mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya pantas untuk melihat wajah Allah dibikin wajahnya bersih putih berseri-seri seperti seorang bapak yang berdatangan calon apa calon besan calon besan masuk kamar le atau do itu calon besan datang padahal anak kita ini baru bangun tidur masih kucak-kucak-kucak rambutnya masih apa habut-habutan kira-kira kon langsung misalnya bentuk kek-kira atau disuruh apa hatu sisit cungkatan minyak wangi itu padahal sama manusia biasa apalagi sama Allah subhanahu wa ta'ala ini ini satu ayat ayat yang lain menceritakan bahwa wajah yang putih itu akan terlihat indah dan berbahagia indah dan berbahagia sifat itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Ghashiyah ayat 8 9 10 ayat berapa 8 9 10 apa bunyinya Al-Ghashiyah apa jadi urut kesuai wujuhu yawma'idhin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin amin wujuhu yawma'idhin na'imah akan ada wajah-wajah manusia pada hari kiamat na'imah berbahagia kelihatan indah sekali ini lanang yang ganteng ini watun ya kenapa bahagia lisa'iha radiyah amal soleh perbuatan yang dia lakukan dahulu ketika di dunia diridui oleh Allah subhanallah dia sedang merasakan nekmatnya perjuangan dia ketika di dunia dahulu jatuh bangun beramal soleh ketika orang-orang sedang tidur nyenyak dia bangun dan dia berjalan menuju ke masjid sebagaimana yang nanti akan kita sampaikan hadithnya bashiril masya'ina fidhulami bin nurit tami yawmal qiyam kasih kabar gembira buat orang-orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih kabar gembira buat orang-orang yang mau berjalan di kegelapan untuk menuju ke masjid masjid Allah nanti pada hari kiamat akan mendapatkan cahaya yang sempurna perjuangan dia untuk jalan ke masjid gelap-gelap dingin-dingin akan dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat sehingga dia wajahnya bahagia perjuangan dia untuk mendidik anaknya mendidik istrinya beramar ma'ruf nahi mungkar di tempat kerjanya di perusahaannya di lingkungan kerjanya akan dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nafsu yang dia tundukkan ketiga menghalangi dia untuk mengeluarkan zakat hartanya dia lawan maka saat itu dia akan senang akan bahagia ternyata apa yang dia tanam berbuah manis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala fi jannatin adia dia mendapatkan karunia surga yang tinggi bersih berseri-seri indah berbahagia ayat yang lain bercerita wajah orang yang beriman akan bersinar terang karena senang putih bersinar terang benderang makanya gak ada hubungannya dengan kulit yang gelap ketika di dunia Bilal Ibn Rabah siapa? Bilal Ibn Rabah kulitnya hitam hitam ilustrasinya jenis kan mungkin melihat teman hitam itu menurut jenis kan sudah hitam tapi kalau ketemu sama orang Afrika di antara orang Afrika sendiri ada sebagian mereka memanggil temannya ya aswat ya aswat eh orang itu orang Afrika memanggil temannya berarti temannya itu memang betul-betul hitam hitam paling hitam di antara orang hitam kapan itu saya kan ketika kuliah saya ketemu dengan berbagai macam jenis kulit orang Afrika ada orang Cina ada Amerika ada Australia ada India ada Pakistan ada 150 negara di antara mereka itu gak pake kaos kaki kayak pake kaos kaki saking apanya hitam tapi itu tidak ngaruh nanti pada hari kiamat gelapnya wajah seseorang itu bukan karena di dunianya dia pembalap pemuda berwajah gelap bukan bukan itu manusia yang beriman mereka wajahnya akan bersinar terang senang Allah sebutkan itu dalam surat Abasa ayat 38 sampai 39 ayat 38 sampai 39 muljuhu yawma idhim musfirah ada sebagian wajah pada hari itu musfirah terang bersinar bahik mustabshira tersenyum tertawa mustabshira karena dia senang sebentar lagi dia akan mendapatkan balasan yang memuaskan jiwanya ini jenis yang pertama wajah yang putih yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang lainnya bersih berseri-siri indah berbahagia bersinar putih bercahaya senang ini semuanya sesuatu yang mengembirakan sesuatu pertanda kebaikan golongan yang kedua orang-orang yang wajahnya hitam hitamnya wajah orang-orang yang tidak beriman kita sudah sampaikan tadi dalilnya dalam surat Ali Imran ayat 106 cuma hitam enggak dalam banyak ayat disebutkan sifat-sifat yang lainnya wajah tersebut diantaranya Allah sebutkan bahwa wajah yang hitam itu muram dalam surat Al-Qiyamah ayat 24 sampai 25 wujuhu wujuhu yawma'idhim basirah ada wajah-wajah pada hari itu yang muram bermuram durja tazunnu ayyuf'ala biha faqirah karena dia tahu bahwa setelah ini dia akan ditimpa dengan adab yang sangat berat dengan wajahnya yang hitam dia sudah tahu bahwa habis ini dia akan mendapatkan adab yang mengerikan maka dia muram sedih sesedih sedih makanya tidak ada korelasinya antara orang yang di dunianya banyak tertawa nanti di akhiratnya bakalan tertawa belum tentu apalagi orang yang tertawa karena perbuatan maksiat yang dia lakukan apalagi orang yang tertawa karena banyaknya maksiat yang dia lakukan ketika di dunia ada saatnya anda akan muram anda akan menangis nanti pada hari karena akan tahu saat itu apa efek dari perbuatan perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan dahulu ketika di dunia dalam ayat lain Allah sebutkan wajah yang hitam itu tertunduk hina tertunduk hina Allah Allah sebutkan itu dalam surat Al-Ghashiyah ayat dua tiga dan empat ayat dua insyaallah cepat apa apa hujuhuy yawma'idhin khashiyah terus Selanjutnya Ada wajah-wajah pada hari kiamat nanti yang tertunduk Hina Amilatun nasibah padahal dahulu ketika di dunianya Banyak beramal Banyak beramal sampai capek fisik dan tubuhnya Saking apanya? Banyak Idealnya Kalau orang banyak amal sampai capek idealnya masuk kemana? Surga Tapi apa kelanjutannya? Tafsla narod hamiyah Akan dicebloskan oleh Allah ke dalam neraka yang sangat panas Berarti ada yang keliru dengan orang ini Makanya para ulama tafsir ketika mereka membahas ayat ini Seperti Ibn Abbas radiyallahu anhu Beliau bercerita bahwa menyebutkan bahwa orang-orang ila orang-orang yang beramal tapi tidak beriman Orang-orang kafir Orang-orang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hartanya mereka keluarkan banyak Ngelembur Akan tetapi nanti pada hari jaman dia akan tidak akan memetik sedikitpun dari apa yang dia kerjakan ketika di dunia Dia merancang kegiatan ini Kegiatan itu Dia keluarkan danyanya jor-joran Dia pikir dengan amalan tersebut Dia nanti akan mendapatkan simpati di dunia Dan akan mendapatkan balasan di akhirat Nonsent Pada hari jaman nanti orang-orang yang seperti itu Dia akan tertunduk hina Karena amalannya ditolak semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk orang-orang yang Akan seperti itu wajahnya pada hari jaman Kata Al-Hasan dan Sa'id Ibn Jubair Lam ta'amallillahi fit dunia Orang-orang yang beramalnya di dunia bukan karena Allah Bukan karena Allah Tapi beramal karena dunia Bagi ini, bagi itu Kesana, kemari Tapi bukan lindah Nanti orang-orang yang seperti itu Walaupun ketika di dunianya Dia tersenyum lebar Ketika bagi-bagi Nanti pada hari jaman Akan tertunduk hina Lesung Karena amal yang dia kerjakan Ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sifat yang lain Tentang wajah yang hitam tadi Allah sebutkan dalam surat Abasa 40, 41, 42 Intinya wajah tersebut Suram Gelap Tertutup dengan debu Suram gelap tertutup dengan debu Wujuhu yawma'idhin alaiha Habarah Sebagian manusia Sebagian manusia wajahnya pada hari itu Ditutup dengan debu di muka Kotor Tarhaquha Kotarah Gelap wajah Ula'ikahumul kafaratul fajarah Mereka adalah orang-orang yang kafir Dan orang-orang yang jahat Orang kafir itu berlevel-level Ada yang sudah kafir Jahat pula Jadi siksaan di neraka itu Tidak satu level Sebagaimana nekmat di surga Juga tidak satu level Orang kafir yang jahat Dengan orang kafir yang baik Baik dalam tanda kutip ya Baik maksudnya suka bantu Dengan orang kafir yang pelit Sama gak? Sama gak? Beda Apa bedanya? Bedanya yang satu Suka bantu Yang satu pelit Persamaannya Sama-sama kafir Kan sama-sama kekal di neraka Cuman Yang ini Siksaannya lebih ringan Dibandingkan yang itu Pahamkan yang ini sama yang itu Antara orang kafir yang membunuhi orang Islam Dengan orang kafir yang tidak membunuhi orang Islam Sama-sama kafir Tapi Tapi Berbeda Tingkat level siksaannya Walaupun sama-sama kekal Walaupun sama-sama kekal Nah sekarang Ustaz Biar wajah kita termasuk yang putih bersinar itu gimana Ustaz? Intinya amal soleh Intinya apa? Amal soleh Dengan sekian banyak variannya Tadi saya sudah bawakan Di antaranya lah orang-orang yang mau berjalan ke mesjid di Kegelapan Tapi tolong jangan dipahami bahwa Jangan Kutubulet singpeteng Bukan itu maksudnya Maksudnya adalah dalam kondisi gelap pun kita tetap mau apa? Berangkat ke mesjid Yang lainnya Wudu yang sempurna Apa? Wudu yang sempurna Rasulullah SAW bersabda dalam hadith riayat muslim Inna ummati Yatuna yawmal qiyamati gurran Muhajjalina min ahlil wudu Umatku nanti pada hari kiamat akan datang Dalam keadaan wajahnya Tangannya Kakinya bersinar Sebagai efek dari wudu yang dia lakukan ketika di dunia Jadi bukan hanya dari sisi kesehatan saja Bahwa akan bersih Muka kita, tangan kita, kaki kita Tapi nanti pada hari kiamat akan bersinar Dan dari itu Nabi SAW bisa tahu Oh ini umatku, ini bukan umatku Akan tetapi wudu yang sempurna Wudu yang sempurna Wudu-wudu nekinjen Yang asal apa? Asal sak-sak-sak-sak-sak Sementing cepat Rampung Tahu-tahu sininya belum Basah Kemudian sebagian kakinya bagian belakang Tumitnya belum Basah Bukan itu Dan sempurnya Wudu itu bukan diukur dengan Borosnya pakai air Ada sebagian orang Wah Sor Dan sempurna Orang burung yakin ini Ulung kelas Sempurna itu artinya Seluruh anggota wudu itu Basah Dibasuh Yang harusnya dibasuh Diusap Yang harusnya diusap Dan masih banyak Amalan-amalan yang lainnya Baca surat Al-Kahfi Di hari apa? Jum'at Kemudian juga Ini yang mungkin Banyak yang Belum dengar mungkin Uban Apa? Uban Man syaba Syaybatan Fil islam Kanat Lahu nuran Yawmal qiyamah Barang siapa Yang beruban Dalam islam Apa maksudnya Beruban dalam islam? Maksudnya Nganti tua Beriman Kepada Allah Maka nanti Ubahnya itu Akan berubah Menjadi cahaya Pada hari Jangan-jangan Yang ubah Jangan apa? Jangan minde Jangan minde Dan gak perlu dicabut Kalau disemir Ustaz Boleh Tapi jangan hitam Jangan apa? Jangan hitam Dan masih ada Beberapa yang lain Nah sekarang Kalau tadi adalah Kenapa kok bisa putih? Apa kuncinya? Sekarang hitam Yang hitam ini Kenapa sebabnya? Kok bisa hitam? Padahal dulu ketika di dunianya Putih Yang paling parah Adalah Allah sebutkan Dalam surat Ali Imran Ayat 106 Yang tadi Kita Sebutkan awal ayatnya Setelah Allah Menyebutkan Bahwa pada hari Kiamat nanti Sebagian wajah putih Sebagian wajah hitam Allah sebutkan Yang hitam itu Kenapa? Adapun orang-orang Yang nanti Pada hari kiamat Wajahnya hitam Kafir setelah Beriman Apa? Kafir setelah Beriman Sudah masuk Islam Keluar Islam Sudah beriman Kafir dia Murtad Dan di zaman kita Tidak sedikit Orang-orang yang Murtad itu Cuma dengan apa? Cuma dengan Sembako Cuma dengan Sembako Eh maaf Cuma dengan Mie instan Nanti di edit ya Cuma dengan Mie instan Sehingga imannya itu Harganya cuma Seharga Mie Instan Maka hati-hati Di zaman kita ini Kudaan banyak Sehingga disebutkan Dalam Beberapa Riwayat Seingat Ayat-seingat Saya Riwayat itu Do'if Kadal faqru Aniyakuna Kufran Sangat Sering Kemiskinan itu Mengantarkan kepada Kekafiran Masalah Eko Eko Makanya Orang-orang yang Tidak suka dengan Islam Mereka tahu persis Kelemahan ini Tapi itu Berlaku di Akhir Zaman ini Kalau pada Zaman Nabi S.A.W Miskin-miskin Tapi Kuat imannya Makanya Pada saat itu Nabi S.A.W Bersabda Mal faqru Akhsya Alaykum Wahai Para sahabatku Bukan Kemiskinan Yang aku Khawatirkan Atas kalian Walakin Akhsya Antub Satu Alaykum Dunia Tapi yang Aku khawatirkan Adalah Dunia Dibuka Oleh Allah Untuk Kalian Kerannya Itu Dibuka Kemudian Kalian Sikut-sikutan Untuk Mendapatkan Itu Sehingga Kalian Binasa Seperti Binasanya Orang Dawulu Gara-gara Sikut-sikutan Mencari Duit Ini Sebagian Dari Penyebabnya Dan juga Masih ada Sebab-sebab Yang lainnya Menyebabkan Orang Wajahnya Hitam Antara lain Bohong Karena Dengan Nama Allah Bohong Dengan Nama Allah Itu Allah Sebutkan Dalam Surat Az-Zumar Ayat 60 Apa Maksudnya Bohong Dengan Nama Allah Halal Dikatakan Haram Haram Dikatakan Halal Bener Dikatakan Salah Salah Dikatakan Bener Dan itu Di zaman kita Banyak Karena Tuntutan Apa Tuntutan Fee Tuntutan Fee Duit Sehingga Lisan itu Terasa Kelu Untuk Menyatakan Yang benar Adalah Benar Dan Yang Salah Adalah Salah Mudah Mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lindungi kita Semuanya Dari Perbuatan Perbuatan Yang Jelek Tersebut Dan Mudah Mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkenan Untuk Menjadikan Wajah Kita Termasuk Wajah Wajah Yang Putih Bersih Bersinar Terang Dan Berbahagia Serta Seri-seri Wa Allah Terima kasih Atas Perhatiannya Atas Segala Kurangnya Subhanahu Allah Alhamdulillah Asyadu Anla Ilaha Ilaha Anta Astaghfirullah Wa Atul Bidai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah